Intro Kembali lagi di Daihatsu Indonesia Master 2023 dan kami sudah tersambung dengan Istora Senayan akan ada pertandingan yang Anda lihat sudah progres tentunya dimana pasangan Indonesia yaitu Melissa Trias Kusilasari berpasangan dengan Rachel Alicia Rose yang merupakan peringkat 57 dunia bertanding menghadapi Francesca Corbe dan juga Alison Lee yang dimana pasangan Indonesia ini sudah memikirkan dengan 16.6 saya bersama dengan Bung Riki tadi kita lihat bagaimana keseruan yang berlangsung di Istora yang memang perlu sejak hari pertama oh baik sekali langsung diserobot tadi tentunya oleh Rachel oh meminta challenge tadi kita lihat karena di call out 7.17 kali ini kita akan lihat masuk masuk bola sekali di dalam kita menerobot bola namun bukan racing 19.8 oh baik sekali tekanan yang dilakukan tadi oleh Rachel 28 game point untuk kubu Indonesia balik serang posisi ini yang ditunggu ya sangat tepat tadi ya strategi yang dikatakan tadi pasangan Indonesia nah ini keluar jauh dan tentunya game pertama diambil oleh pasangan Indonesia pemain-pemain muda untuk setampil di level 500 Bung Riki dan tidak bisa terlihat ya kemampuan pasangan pemain-pemain muda Indonesia untuk di ganda putih memang Indonesia diwakil di pasang ya ya jadi sekarang intinya sektor ganda kita juga sedang lagi asik-asik ya challenge diminta tadi dan apakah nanti hasilnya akan keluar seperti yang diperkirakan oleh pasangan Amerika Serikat ini ya sementara kalau kita lihat berbicara tentang Amerika Serikat ya tentunya pembinaan mereka juga bisa dikatakan juga banyak sekali menggunakan pemain-pemain dan juga pelatih-pelatih Asia pastinya ya termasuk pemain-pemain atau mantep pemain dari Indonesia ya dan pasangan saya juga ada di sana ada Rudi Genawan di sana oh baik sekali ini sebuah pukulan-pukulan yang bervariasi yang patut dilakukan ya di setiap kawasan memang posisi pasangan dari Amerika ini cukup jauh di belakang ya untuk pemain seperti ini ya betul-betul para pemain juga memanfaatkan ya kesempatan dan baik luar termat sekali oh sayang sekali tadi dan ini yang terjevasi yang harus dijalani oleh Melisa dan juga Raquel ya pasti momen seperti itu dirasakan iya teresat oh tanggung sudah siap tadi Pak Teska oh sayang sekali padahal tadi kalau kita lihat serangan-serangannya sudah cukup apik ya Bung Rih ya 19 ada peluang untuk menyamakan kedudukan bagi kebuah Indonesia oh baik sekali ini pengebuk dari belakang ya Bung Riki 19-20 oh ada kesempatan harus sabar harus fokus oh kripis untung saja oh kita lihat bagaimana akhirnya pasangan Amerika melalui Alison Lee berhasil untuk membuat pertandingan menjadi lebih panjang ini yang justru saya melihat Indonesia seperti 4 besar dari Tua Kerto jauhkan ser ah sayang sekali keluar tadi nah ini dia Bung Riki ya memancing dengan pukulan menyilang tadi ya betul karena di game kedua ketika tadi ada katakan berhasil menjadi titik balik jadi game ketiga pastinya harus konsisten fokus bermain lebih rileks saya rasa juga bisa ngatasi permainan ini Bung Riki kan pasangan Indonesia oh baik defense tadi oh terus menerus tadi kita lihat tekanan dilakukan dan akhirnya oh tanggung sekali sudah ditunggu tadi oleh Francesca oh jumping smash Tidak bisa dijangkau Bung Riki ya saya lihat ini ada teknis ya oh tidak butuh terus diingatkan tidak melakukan oh oh sayang sekali tadi sudah defense dengan bagus ya iya tapi oh Bung Riki ya serdik sekali kita lihat Alison Lee tadi pesanan Amerika Serikat ini untuk menyelesaikan pertandingan oh tersangkut di net satu satu tambahan bagi kubu Indonesia tidak boleh lakukan salahan oh ini dia kita lihat bagaimana sudah menunggu Rahel tadi untuk jangan menyerah oh 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 sayang sekali oh fokus ya menurut seperti ini tidak ada tidak mungkin tertinggal sesi dua angka tarik nafas betul dalam-dalam karena ini kita lihat masih tertinggal dengan 18-20 disini tinggal satu poin bagi pasangan Amerika Serikat untuk menyelesaikan pertandingan oh sayang sekali kesalahan terdilakukan dan akhirnya menghentikan perjuangan bagi Melisa dan juga Rahel untuk lolos ke second round dan kita melihat Francesca Kobe dan juga Alison Lee pasangan Amerika Serikat ini mengajuk ke second round untuk menghadapi selamat menikmati